Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika Anda bertindak lebih dini, tapi sebagian tidak. Seperti HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Sejak virus ini teridentifikasi pada 1980-an, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Beberapa negara menunjukkan tingkat infeksi yang sangat tinggi. Tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas pada HIV, sehingga Anda takkan tahu hanya dengan melihat jika seseorang sudah terinfeksi, hingga akhirnya terlambat. Orang yang terinfeksi HIV biasanya tidak merasa sakit selama beberapa tahun pertama. Tapi virus ini akhirnya akan menghancurkan ketahanan tubuh, menyebabkan infeksi lain dan kanker tertentu. Tahap terburuk dari penyakit ini disebut AIDS. Dan tanpa pengobatan, penyakit ini bisa fatal. Tapi dengan pengobatan HIV yang rutin, masih ada peluang untuk hidup lebih lama. Deteksi dini adalah kunci untuk bertahan hidup. Untuk mengetahui apakah Anda terinfeksi HIV, Anda perlu melakukan tes darah. Melakukan tes HIV bersifat sukarela dan rahasia. Jika ada pertanyaan tentang HIV, konsultasikan dengan dokter Anda. Tersedia pusat medis dan klinik kebersihan sosial untuk memberi konseling dan pengujian HIV. HIV terutama menyebar selama berhubungan seksual tanpa pengaman. Baik seks lewat vagina atau dubur. Jika pasangan seks Anda positif HIV. Infeksi terjadi saat ada pertukaran cairan tubuh. Infeksi ini dapat ditemukan dalam darah, air mani, cairan vagina, dan cervix. Infeksi ini juga dapat menular melalui transfusi darah. Atau dari ibu ke bayi selama kehamilan atau kelahiran anak. Atau melalui menyusui. Jika ibu yang positif HIV tidak segera diobati. Berbagi makanan atau minuman dengan pengidap HIV tidak menyebarkan virus ini. Tidak pula bersentuhan, berciuman, atau berpelukan. Virus ini tidak menyebar melalui keringat, atau air mata, atau bersin, atau batuk. Ketika HIV menjadi AIDS, dan Anda tidak juga mencari bantuan, Anda tinggal menghitung hari. Mencegah adalah pertahanan terbaik. Anda harus mengetahui faktanya, sehingga Anda bisa melindungi diri Anda dan menghentikan penyebarannya. Jika bisa, pantang berhubungan seksual. Setiap ada pasangan, akan menurunkan kemungkinan Anda terkena HIV. Menggunakan kondom selama berhubungan seks adalah hal paling penting yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri dari terkena HIV. Jangan pernah menggunakan obat-obatan intravena. Jika diharuskan secara medis, para pengguna tidak boleh berbagi jarum atau jarum suntik dengan orang lain. Semakin dini status HIV diketahui, semakin baik dampak kesehatannya. Pengobatan mencegah virus menyebar di tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh meningkat. Tapi pengobatan tidak menghilangkan virus sepenuhnya dari tubuh. Maka, perlu pengobatan seumur hidup. Dengan pengobatan, pengidap HIV dapat diharapkan hidup sehat dan normal. Kontak sosial rutin, bekerja, atau hidup dengan pengidap HIV tidak beresiko menularkan HIV. Hidup dengan layak masih bisa dirasakan walau menghidap HIV. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!